Intro Bercerita tentang mahluk halus Tidak lepas dengan yang namanya hantu Yang biasanya dikaitkan dengan berbagai fenomena Dan hal-hal yang sulit dijelaskan oleh nalar Terkadang peristiwa itu Membuat kita trauma Membuat kita takut Dan terus bersugesti Ketika kita pernah melihat wujudnya Atau yang biasa Kita kenal dengan istilah penampakan Kepekaan seseorang Akhirnya mulai terasa Ketika dia Pernah merasakan Bahkan melihat Makhluk itu Benar-benar ada Pengalaman ku ini terjadi sekitar bulan Juni 2020 Sebuah pengalaman Yang menjadi mimpi buruku sampai saat ini Namaku Chandra Teman-temanku Biasa memanggilku dengan sebutan Ichan Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta Yang berada di sekitaran Cikandut Bandung Timur Sedang rumahku Sedang rumahku Berada di pada larang Karena perusahaan tempat kerja aku menyediakan fasilitas kos Atau mes Aku pun mengambil Tawaran itu untuk menetap di mes Daripada Harus pulang pergi Dan membutuhkan waktu dan perjalanan yang cukup jauh Jadi aku putuskan Untuk menetap di mes itu Sudah hampir 4 bulan lamanya aku menempat di mes itu Sebuah mes berlantai 2 Dimana di masing-masing lantai Ada kamar Dapur Ruang parkir Motor Tempat makan khusus karyawan Gudang Dan kamar mandi Itu yang berada di lantai 1 Sedangkan di lantai 2 Terdapat 8 kamar tidur khusus karyawan Yang hanya disekat oleh tembok milik kayu Dua kamar mandi Dan satu buah teras balkon yang biasanya Dipakai karyawan untuk bermain game online sambil menongkrong Kamarku berada di lantai 1 Singkat cerita Aku bekerja seperti biasa Sampai bel pun berbunyi Yang menandakan semua karyawan untuk pulang Mulai dari karyawan kantor Karyawan harian Dan karyawan mingguan Aku dengar dari ruang tempat kerjaku Semua karyawan sedang bersiap-siap untuk absen pulang Dan kembali ke rumahnya masing-masing Aku pun demikian Setelah pekerjaanku selesai semua Aku menyusul untuk absen Lalu pulang menuju mes Lokasi mes dan kantor cukup dekat Hanya berjarak Lima rumah warga Setelah absen Aku pun berjalan keluar kantor Sampai Ketika sedang berjalan Menuju gerbang keluar Aku sempat berpapasan dengan security Pak Yudi namanya Pak Yudi menyapaku Lalu dia bilang Aku tinggal di mes ya Ya tentu saja aku jawab iya Pak Yudi lalu menepuk bahuku Lanjut berkata Kalau bisa Kamu jangan simpan uang kamu di dalam tas Begitu katanya Emang kenapa sih pak? Maksudnya gak boleh nyimpan uang di dalam tas Emang ada apa? Begitu tanya aku penasaran Pak Yudi hanya menjawab Pokoknya jangan dulu Karena katanya Kemarin ada laporan dari teman Yang juga tinggal di mes sana Dia pernah hilang uang Dan kejadiannya sering berulang-ulang Pada target yang berbeda-beda Karena dianggap tidak lazim Mereka yakin Mereka yakin Katanya Ini ulah dari Tuyul Ya elah pak Enggak Ya ampun Masih jaman begituan Aduh saya pikir ada maling atau apa Sekarang kamu di jaman canggih pak Mana ada sih Tuyul Aneh-aneh aja nih si bapak Ini ya pak Kalau nanti ketemu Tuyul juga Nanti aku ajak main deh Ya Hari ini Tuyul pak Ya ampun Sudah pak duluan ya Assalamualaikum Itu tanggapan pertama aku ketika mendengar Bahwa ada Tuyul di mes Aku sih tidak percaya Aku pamit pada Pak Yudi Dan sempatku lihat lagi Raut muka Pak Yudi menjadi risih Seperti menyayangkan Jawabanku tadi Jelas aku mengiraukannya Tanpa pikir panjang Aku lanjut kembali pulang ke mes Sampai di mes Sekitar hampir setengah tujuh malam Aku masuk ke dalam mes Dan Langsung masuk ke kamar Kamarku ini berada di lantai satu Berdekatan dengan parkiran motor Atau garasi Dan berhadapan dengan dapur Aku buka pintu kamar Mulai bersih-bersih Berganti pakaian Dan lain-lain Sampai akhirnya Aku pun merubahkan diriku Di tempat tidur Sampai bersantai Hingga akhirnya Tanpa sadar Aku pun mulai terlelap Ketiduran Entah berapa lama Aku tertidur Aku pun mulai terbangun ketika Aku mendengar Ada suara gaduh di lantai dua Iya Tepat di atas kamarku Berisik Aku terbangun Duduk di atas tempat tidurku Mungkin itu teman-temanku yang sedang mabar Aku lihat jam di handphone Ternyata saat itu sudah Menunjukkan jam satu pagi Lama sekali aku tertidur Jam satu pagi Teman-temanku masih belum tidur Nggak malah berisik Masih pada mabar gitu Aku yakinkan lagi Sekali lagi Bahwa suara gaduh di lantai dua itu Benar-benar berasal dari teman-temanku Tapi ada yang aneh Awalnya suara gaduh itu aku kira Suara orang mengobrol Atau sedang bercanda Tapi Bukan Suara itu seperti Suara Gantung plastik Iya Kresek Suara Gantung plastik Kresek gitu Seperti sedang dimain-main kan Yang jelas suaranya Yang jelas suaranya Sangat mengganggu Siapa sih Mainin kresek Segini Penasaran Aku pun mutuskan untuk mencari tahu asal suara itu Aku buka pintu kamar Suara kresek itu masih terdengar Aku tajamkan indera pendengaranku Dari mana sang suara itu berasal Dan Suara itu berasal Dari sebuah ruangan Ternyata bukan dari lantai dua Atau Suara apa Sudah berpindah Dari lantai dua Tiba-tiba Suara itu sangat Jelas Terdengar dari arah gudang Aku semakin mendekati gudang Di gudang itu ada sebuah jendela Yang memang tidak tertutup gordennya Jadi aku bisa mengintip dari kaca Jendela di depan gudang itu Aku coba intip Aku lihat sekeliling Hei Astaga Iya Ketika aku melihat dari celah jendela itu Aku melihat Kantong plastik atau kresek itu Seperti melayang-layang Bahkan terlihat seperti ada yang memainkannya Ketika aku lebih jeli lagi melihatnya Dari arah pantulan cahaya luar Yang membias ke ruang gudang Hingga Samar Dari pencahayaan yang seadanya itu Aku melihat sesuatu selain Kantong kresek yang melayang itu Ada sesuatu disana Itu Sosok Astaga Ya Jelas kali ini terlihat ada sosok anak kecil Dengan kepalanya yang pelontos Menggunakan semacam Kain yang terlilit Seperti celana berwarna putih Dan Mulutnya menyeringai Dan terlihat juga Giginya itu bertaring Ujung matanya terlihat hitam pekat Itu Tuyul Sontak karena kaget Aku pun berteriak Sampai sosok Tuyul itu pun Mengetahui Kehadiranku Dia pun melihat ke arahku Dengan tatapan marah Dan kini mulai terlihat jelas Matanya merah Menyala Dan Sosok itu Menggeram Tertawal Layaknya anak kecil Tapi dengan suara yang sangat menakutkan Dan tiba-tiba Sosok tuyul itu pun Berlari sangat cepat Hingga Kini sudah berjarak Satu langkah Tepat di depanku Terlihat jelas kini Bentuknya yang Sangat mirip Seperti anak kecil Namun tidak Berbentuk seperti anak kecil Pada umumnya Sosok itu Membawa kresek Sambil satu telunjuknya lagi Dia tempelkan ke mulutnya Dan Dan berkata Pergi Pergi Aku menutup mataku Dan baca doa Berharap sosok itu Segera pergi dari hadapanku Hingga Tiba-tiba Tiba-tiba angin kencang Sekitar Sekitar Rosok itu sudah tidak ada Dan tiba-tiba Ada yang menepuk bundaku dari belakang Dan ketika aku lihat Ternyata itu Bayu temanku Dia bertanya kenapa aku berteriak-teriak Lalu aku pun mengajak Bayu Untuk menjauh dari gudang itu Setelah cukup tenang Aku pun ceritakan apa yang kualami Namun sebelum itu Bayu menyuruhku untuk mengecek uang yang berada di dompet Dan benar saja ketika aku cek uang itu Aku ingat betul ada uang seratus ribu yang kusimpan Dalam dompet Dan Secara tidak masuk akal Uang itu hilang Ternyata memang benar ada sosok tuyul yang mengambil Uang anak-anak yang ada di mes Aku cukup shock dengan kejadian itu Aku pun menceritakan bahwa aku melihat sosok itu Kesokan paginya Bayu menyuruhku untuk menyimpan semua uangku di ATM saja Jangan sampai dibawa lagi ke mes Dalam arti Jangan menyimpan uang kes dalam jumlah besar di dalam mes Aku menuruti semua perkataan bayu Dan anak-anak lain pun Satu persatu mulai mengikutinya Setelah empat hari dari kejadian selampu Ternyata Banyak cerita dari teman-temanku yang lain Pak Heria, Mat, Zaki, Indra Yang juga mengalami hal yang sama denganku Tapi mereka tidak sampai ditampakkan sosok tuyul itu Setelah aku mengalami kejadian bertemu sosok itu Aku semakin hati-hati dan waspada Tidak mau lagi menyimpan barang-barang berharga Di mes itu Tentang Siapa sosok Yang memelihara tuyul itu Masih menjadi sebuah tanda tanya bagiku dan teman-temanku Mulailah setelah itu Aku dan teman-teman mengadakan pengajian Di mes itu agak menetralisir Tidak lagi sosok tuyul Ataupun sosok lain yang berkelialan di mes itu Dan setelah itu Syukurlah Gangguan-gangguan pun mulai Berakhir Dari pengalamanku ini Aku jadi tahu Bahwa mereka Apapun jenisnya Makhluk itu Ada di sekitar kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton